Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan Taman Semanggi di Jalan Jenderal Sudirman Minggu 9 Maret 2014. Terlaksananya pembangunan Taman Semanggi merupakan wujud sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak swasta dalam hal ini melalui Corporate Social Responsibility atau CSRPT Toyota Astra Motor Indonesia. Melalui kerjasama dengan pihak swasta ini, maka akan memperjelas kontribusi dan tanggung jawab pihak swasta karena rencananya sejumlah lokasi Taman lain juga akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Lebih lanjut Basuki menegaskan tidak mulai lagi ada penolakan dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman jika terdapat keinginan dari pihak swasta untuk membantu membuat taman. Ruang terbuka hijau ini bagaimana ruang terbuka hijau yang ada, itu membuat orang suka. Selama ini Taman-taman sudah ruang terbuka hijau tidak cukup, ada pun jeleknya tidak ampun. Dorok, tempat buang sampah, tidak ada yang rawat. Karena sayang, ini jangka terlalu banyak. Maka kita mau ditawarkan, yang swasta mau ambil, yang kelihatan, kasih swasta. Taman yang jelek, Taman juga malu kan, makanya kita kasih. Itu saya bilang nggak boleh dibagi nih. Kalau suruh taman di Toyota kerjakan dari Toyota. Yang langsung terjadi seperti kasus keapak gading. Banjir jelek, orang nyariin sama rekon. Karena kelapa gading itu ada 3 besk penembang. Karena penggembang kecil yang akan laku, buat saluran, nggak lembut. Pembetulan tadi ya kan, orang nggak tahu. Nah, taman juga sama. Nanti taman yang jelek-jelek, jadi pojok-pojok di kelurahan kecamatan. Yang nggak bagus, baru kita bikin tempat bermain. Tapi tematik. Maunya Pak Gubernur itu, harus tempat di tempat olahraga, tempat orang ngumpul-ngumpul. Nah, itu yang mau diciptakan. Jadi kita tunggaskan kepada gadis yang baru. Tidak boleh lagi nih, ada orang mau buat taman, ditolak. Maunya proyek sendiri gitu loh. Ini proyek sendiri ada komisinya kali. Jadi kerjain gitu kan nggak dapet apa-apa, kita cuma dapet bagusnya kan. Kalau kita kerjain kan, habis 8 miliar nih. Ini habis 9 miliar? 6 miliar. Jadi kalau 10%, 600 juta. Enggak, yang 49 ini yang 29 ribu. Masa-masa dasar. Iya kan, itu yang kita khawatir gitu. Kita khawatir ada optokong di dalam. Nggak mau kasih kepadaku apa, karena kalau dikerjakan sendiri ada komisi. Apa itu, isunya 30%. Kalau 6 miliar 30%, 1,8 miliar duitnya. Masuk kantok. Nah, ini ada sih itu. Dari Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.